Buat Nayaga Chandrasari, kami mohon untuk menghormati Bapak Ustadz Bakyuddin yang akan memberikan tausianya di malam hari ini, kita sambut dengan Jipang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Uga Rekan Seniman Grup Sandiwara Chandrasari Sekaligus Grup Nirwana Mandala, Alhamdulillah Dalu Sabuniki Ngundang Kulak Lan Panjanangan Sami dalam acara Tasyakur Kang Wiskeliwat Landedonga Kang Gokang Arpan Teka, Sekaligus Ulang Tahun Ingkang Putra Sederek Angger, Kang lahir tanggal 1 Januari 2016 Mungkin diperkirakan bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal tanggal 20 Rabiul Awal berarti di Najumah Kliwon lahirnya Ya Moga Mugia Anak Kang Den, Ulang Tahun Akan Puniki Dados Anak Kang Soleh, Amin Ya Rabbal, Alhamin Moga Mugia Grup Nirwana Mandala Neuga, Mugia Dados Grup Kang Sukses Ya Uga Gangnya Grup Chandrasarini juga Moga Mugia Ya bisa mengembangkan seni tradisi Kabupaten Indramayu Kang Benjang bakal dati tontonan bukan hanya sekedar tontonan Tapi juga bisa menuntun kehidupan masyarakat Kulaklan Panjenangan Sami Nuju kedekatan Maring Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal, Alhamin Dados Acara Tasyakuran Puniki, Alhamdulillah Bos Nirwana Mandala, Ngundang Kula Sebenarnya rada canggung juga sih Ya Dodoke biasa ning panggung tulisan Arab Dodoke ning panggung gambarnya wong mana Karo binyanyem si jenek Iya, iya tadi binyanyemnya lagi dengak Menurut Singlorone gambar wong mana Ya, tapi tujuannya Kulaklan Panjenangan Sami Ungguh puniko Sami Ya bareng-bareng belajar Nuju kedekatan Kulaklan Panjenangan Sami Maring Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lirkaya dene den ajarakan Datang ajaran agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kang Kulaklan Panjenangan Sami Anut Ingi puniko Ajaran agama Islam Lan Islam ngajarakan kedue Kulaklan Panjenangan Sami Sopatosa Kulaklan Panjenangan Sami Ngandel Percaya, yakin Dumateng Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kang tujuannya apa? Tujuannya Ingi puniko Ndadeh kaken uripe Kulaklan Panjenangan Sami Supaya adem Supaya ayem Supaya tentrem Selamat dunia sampai akhirat Jadi Islam ngajarakan kedue Kulaklan Panjenangan Sami Untuk menuju keselamatan awit dunia sampai akhirat Nah selamete Kulaklan Panjenangan Sami ningkono Dituntun datang syariat ajaran agama Islam Jadi syariat ajaran agama Islam adalah cara Kulaklan Panjenangan Sami Untuk menuju keselamatan dunia sampai akhirat Kang Pundi ning akhir-akhir zaman kian Ternyata justru wong singgopeki ajaran agama Islam Ini beli gawe selamat Malah gawe ribut Malah gawe geger Malah gawe pada tukaran Kenapa ini sampai terjadi? Ya ternyata pemahaman-pemahaman ajaran agama Islam Di zaman-zaman menekatan ini terjadi distorsi Terjadi pengerucutan-pengerucutan Terjadi pendangkalan-pendangkalan Kenapa? Karena kebodohan Kulaklan Panjenangan Sami Dalam mengejawantakan agama di dalam kehidupan Sehingga Islam terasa sangat sempit Jadi baka kandah Islam ini orang aduh Kandah sembayang, kandah puasa Jadi baka kandah di dalam ini selangkah Catatan ini agama Islam Iya kan? Dan sehingga ada kiai yang mengatakan Wong kandah di dalam kubenjang konguripe neraka Kau singkandah di penyanyi neraka Kau kandah di kian neraka Jadi kandah di penyanyi neraka Jadi kandah di penyanyi selamat Dewakan banyak kondon rupanya kak Ya maksudnya ya kan Ya justru Kulaklan Panjenangan Sami Bayangakan Bagaimana seorang dalang Mengejawantakan Menghibur masyarakat Dia kan begitu kumpul Deleng candrasari Deleng nyanyem Bisa gemuyuh Bisa ngakak-ngakak Utang sepirang-pirang Bisa hilang kabe Kapan ketika Deleng keseni Kesenian Bisa membahagiakan orang Kok tegel di dalam ini neraka Ya kenapa Karena selama kini Kulaklan Panjenangan Sami Pengejawantahan Ajaran agama Islam itu Terjadi pendangkalan-pendangkalan Sehingga Sehingga Islam Kulaklan Panjenangan Sami Diterjemahkan secara Tekstual Ya sehingga Kulaklan Panjenangan Sami Ada kedangkalan-kedangkalan Di dalam berpikir Sehingga Apa yang harus Kulaklan Panjenangan Sami Lakukan Adalah kembali Mengacu kepada titik Sejarah Kehidupan Penyebaran Ajaran agama Islam Dan sandiwara itu Adalah salah satu Ya kan Ujung tombak Untuk membedah Sejarah kehidupan Islam Kangana Ningdararan Indonesia Kenapa Karena ketika Mereka tidak tahu Dengan penyebaran Islam Yang ada di Nusantara Indonesia Mereka anggap Islam itu sama Dalam kehidupan dunia Perangsa ini Islam Kekutupada Karo Islam Ning Palestine Kekutupada Karo Islam Ning Arab Nggak bisa Kita bangsa Indonesia Dengan karakter Keindonesianya Dengan budaya Indonesia Dengan kehidupan Bangsa Indonesia Dan inilah Yang menjadikan Islam Kulaklan Panjenangan Sami Menjadi dasyat Dalam kehidupan Bangsa Indonesia Satu-satunya Islam yang tidak Pernah bertempur Dalam kehidupan Itu Islam yang ada Di Nusantara Indonesia Blilok perang Ning Arab Perangan Irak perang Kuwait perang Yaman Perang Indonesia Berbagai macam Bentuk organisasi Islam Blilok perangan Mung sekedar Neng-nengan Iya Durung perang Dau sekedar Neng-nengan Ngomong kafir Ngomong kafir Tapi Indonesia Masih punya tatanan Adat dan Budaya Makanya Untuk menjawab Kehidupan mereka Kita harus buka Sejarah kehidupan Islam Kang Anan Neng Indonesia Islam tersebar Di Indonesia Itu tanpa Peperangan Tanpa kekacauan Tanpa tetesan Darah Kenapa? Karena kehebatan Wang tua Kulaklan Panjodenghan Samih Dalam menyebarkan Ajaran Agama Islam Yang hari ini Dikafir-kafirkan Oleh anak cucunya Sendiri Kenapa? Karena beli paham Nah Wang tua Kulaklan Panjodenghan Samih Bengen Neng jaga Dermayuki Alasnya Sepirang-pirang Wang tua Bengen Jaga alas Beli perlu Abri Beli perlu Tentara Wang Bengen Ya Wang tua Kulaklan Panjodenghan Samih Jaga alas Beri pencaranya Kira-kira Aja ditebangin Neng Wang Wibitane Wang tua Bengen Cukup Nggak apa Pedupan Gede Pai suguan Birang-birang Setahun Sebisan Sembeli akan Mudus Kendit Terus anak putunya Diwara aja Manjing-manjing Ngonok Sungil Mati Akhirnya Anak putunya Manjing Alas Beli Beli Wani Wutu Beli Alas Wutu Begitu Cara orang tua Kulaklan Panjodenghan Samih Jaga Kondisi Alam Ini Alam Ini Kapir Ini Sesat Akhirnya Suguhannya Ilang Panggangannya Ilang Menyane Ilang Akhirnya Anak putunya Manjing Metu Mengjerok Alas Apa yang terjadi Delengan Jati Pragak Api Api Ncok Ya Kenapa Karena Ketidakmampuan Kulaklan Panjodenghan Samih Mengejawantakan Cara berpikir Yang orang tua Kulaklan Panjodenghan Samih Dalam Menyebarkan Ajaran Agama Islam Tujuannya Apa Tujuannya Kongkong Ngandel Dikit Karugusti Allah Percaya Karugusti Allah Dan Kepercayaan Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Itu bukan Hanya Sekedar Ucapan Tapi Bukti Dalam Kehidupan Berarti Jadi Apapun Kamu Di dalam Kehidupan Selagi Kamu Masih Percaya Dan Yakin Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Insya Allah Akan Membawa Barokah Di Dalam Hidup Tapi Sekalipun Dadikiyai Maka Hancurlah Hidup Di Dalam Kehidupan Kenapa Karena Ketika Orang Yang Sudah Tidak Percaya Lain Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Nalikane Menusa Wis Ngagunga Kening Sejenegusi Allah Hancur Uripe Makanya Yang Tua Bengen Ngelingakan Gulaklan Panjengan Sami Dalam Kehidupan Manusia Dengan Sebuah Tari Yang Begitu Hebat Taranya Lais Nah Yang Bengen Gambar Uripe Kalau Laisan Maksud Apa Ya Laisan Kan Menusa Biasa Manjing Neng Jerok Kurungan Begitu Peragat Terus Sandangannya Sapirang Anak Selendang Anak Dinggon Maksud Apa Manusia Ketika Ingin Menjadi Hebat Dalam Kehidupan Dunia Kudu Gelem Dikurungi Dikit Dikurungi Apa Ya Dikurungi Napsu Dikurungi Matanya Dikurungi Cangkeme Ajak Ngomong Ajak Memangan Matanya Aja Pendelak Pendelik Ya Ya Hati Ini Juga Dikurungi Ketika Kamu Sudah Mampu Dikurung Di dalam Kehidupan Kamu Keluar Akan Menjadi Orang-orang Yang Hebat Bisa Joget Ditonton Oleh Semua Orang Tapi Hati-hati Dapat Jekang Bahkan Laisan Tidak Bisa Joget Ya Kan Saweran Duit Di Balang-balang Balang Akan Duh Kenang Duit Ya Dalang Lais Gelimpang Gelubrak Rempar Maning Gelubrak Maksud Apa Itulah Kehidupan Maksud Sepira Hebat Uang Sepira Kuat Uang Baka Diterjang Dengan Ujian Dunia Pasti Bakal Geluntung Maksud Duit Itu Adalah Materialistis Duit Itu Adalah Lambang Dunia Uang Sepira Hebat Sepira Ngadek Neng Duh Baka Wis Kegodan Neng Perkara Dunia Gelimpang Mangsa Burungan Makanya Dalang Lais Baka Kenang Saweran Geluntung Saweran Maning Geluntung Maksudnya Apa Menus Beli Kacik Kapira Baka Sing Diubak Golongan Duit Ruwet Mangsa Burungan Ard Dadi Panjak Ard Dadi Dalang Baka Sing Dubek Saweran Ruwet Iya Tapi Ketika Yang Dikejar Itu Adalah Sebuah Profesionalitas Iya Kan Saweran Bli Pati Pati Ngurus Ikun Saweran Alhamdulillah Bli Saweran Pujaren Adem Dadi Panjakes Ya Dadi Urusan Saweran Sing Diurus Akan Beli Gede Kadang Berasa Jen Blesat Ya Kenapa Memang Di antara Manusia Itu Anak Sing Ngurak Ngurak Bending Lebak Ya Kan Dipai Kopi Dipai Gula Dipai Wedangan Termose Kumpul Termose Ditum Laki Bariklis Nentok Si Ya Banyu Panas Kan Wutuh Dadi Gulane Konen Digawa Nah Si Mokonon Kan Mokonon Kan Nana Mokonon Ya Sing Ganas Ganas Subhanallah Ya Kok bisa Kita Wanti Wanti Dalam Wadon Gelung Ditaruh Kaleng Biskuit Bokat Diberkat Masalah Ya Pernah Kejadian Gelung Diberkat Kenapa Karena Gelung Ditaruh Kaleng Biskuit Prang Sane Kaleng Biskuit Kising Bos Sukawijaya Jadi Dincer Kini Sorek Iya Barang Waya Dangdan Gelung Kenapa Itulah Kehidupan Ketika Kulaklan Panjadangan Sami Yang Kita Kejar Itu Adalah Materi Hidup Tidak Akan Pernah Tenang Tapi Mulailah Mengejar Allah Subhanahu Wata'ala Apa Yang Kita Lakukan Semua Allah Yang Akan Membayar Kita Dari Dalam Lilahi Tugas Saya Adalah Memimpin Mencerdaskan Masyarakat Supaya Mereka Mengerti Inilah Sejarah Hidup Nenek Mewang Gulaklan Panjadangan Sami Beginilah Orang Seharusnya Berlaku Di Dalam Kehidupan Sehingga Orang Banyak Mengatakan Dunia Adalah Panggung Sandi Sandiwara Kalau Memang Anda Mengatakan Dunia Adalah Panggung Sandiwara Mau Dibaca Kelirik Sambian Apa Kadang-kadang Ngomong Dunia Ikut Panggung Sandi Wara Coba Geleng Kelir Guri Kelir Apa Kelir Pagar Ada Gambar Gentong Ya Berarti Metu Harpan Panggung Aja Gemoyo Nganas Kelir Kelir Pagar Gayung Metu Ngakak Ngakak Dipecat Dara Surah Guguran Nega Maksud Kehidupan Gulaklan Panjadangan Sami Manusia Ini Menjadi Susah Kenapa Karena Beli Paham Kelir Kita Kisapa Hadrana Kirang Dase Pocong Orang Gablek Sawa Dwe Macilik Karang Bung Setepak Oli Duit Kepoko Bakal Lagi Panggungan Katit Kritik Pikseng Ya Ruwet Ya Jadi Kehidupan Gulaklan Panjadangan Sami Apa Kehidupan Gulaklan Panjadangan Sami Priwancarane Gulaklan Panjadangan Sami Ngandel Percaya Yakin Maring Gusti Allah Nah Omongan Percaya Omongan Ngandel Omongan Yakin Aku Emten Kecape Abad Sanggane Kabi Islam Ngakune Percaya Ngakune Ngandel Ngakune Yakin Garo Gusti Allah Bahkan Gusti Allah Kupaling Hebat Gusti Allah Kupaling Dahsyat Begitu Kula Takkan Sebenernya Hebat Gusti Allah Karo Jokowi Halo Hebat Gusti Allah Karo Jokowi Hebat Gusti Kita Ngomong Makanin Kindaran Pelecian Agama Mening Kone Meki Hebat Gusti Allah Karo Bupati Hebat Gusti Allah Ngomong Nih Mah Maksud Begitu Kulalan Panjadangan Sami Oli Surat Undangan Sing Bupati Dermayu Diundang Buka Bersama Seneng Berak Berak Kita Dundang Bupati Ya Apa Maning Sing Undang Presiden Kayak Surat Undang Dilamin Ating Saking Seneng Berak Maksud Sampai Dundang Bupati Berak Dundang Presiden Berak Kenapa Baka Dundang Gusti Allah Orang Ya Orang Mumpuh Halo Halo Jarebat Gusti Allah Kenapa Baka Dundang Bupati Berak Dundang Presiden Berak Ari Dundang Gusti Allah Ternyata Ternyata Hasana Maksud Maksud Banjir Menusa Pintur Nasih Hati Sapa Baik Kelawan Perkara Benar Tapi Sangat Minim Orang Yang Bisa Memberikan Contoh Di Dalam Kehidupan Hari Ngomong Pintur Sapa Baga Bisa Kudum Makinin Kudum Makinin Kudum Makinin Tapi Bawa Praktik Plepek Ya itulah Kehidupan Kulaklan Panjir Ngan Sami Zaman Sekarang Makanya Ketika Kulaklan Panjir Ngan Sami Mengacu Kepada Sebuah Titik Bagaimana Dulu Orang Tua Kulaklan Panjir Ngan Sami Nyebarakan Ajaran Agama Islam Zaman Syarif Hidayatullah Ya kan Sing Mekah Mudun Meng Tanah Jawa Langsung Ngan Ngan Nabi Buyut Kita Pengen Nyebarakan Islam Tanah Jawa Loh Bisa Nyebarakan Secara Umum Apakah Bakal Disebarakan Isun Pengen Nyebarakan Islam Tanah Jawa Tulisan Tanpa Papan Tanpa Tulisan Maksud Apa Langsung Secara Perbuatan Perbuatan Langsung Ngan Begitu Ketemu Lagi Apa Lagi Ngarap Sawah Kenapa Pakul Maksud Sampian Pak Pengen Panene Bagus Pengen Selamat Uripe Ya Kudung Gopeki Pakul Maksud Gage Dipapah Aja Diucul Oh Mekonon Iya Sintipapah Aja Diucul Apa Gagang Pakul Arane Doran Aja Ado Karo Konon Mekon Makanya Makanya Caranya Nyebarakannya Subhanallah Antik Ya Diajarakan Tentang Syahadat Bagaimana Syahadat Tauhid Bagaimana Syahadat Rasul Setelah Muncul Syahadat Tauhid Syahadat Rujul Musjul Lagi Anane Syahadat Wangi Syahadat Syahadat Sejati Macem Jadi Bagaimana Bagaimana Menang Menang Jadi Nerewet Beli Ngerti Ngotot Kone Nek Syahadat Syahadat Rasul Bagaimana Syahadat Rasul Itu Sesat Menang Apa Apa Itu Caranya Wong Tua Kulak Lampan Dengan Sami Nyebarkan Ajaran Agama Islam Sampai Diajarakan Syahadat Wangkong Apa Syahadat Wangkong Ya Karena Simbolo Likur Sing Ditap Tap Gebrukna Maning Taptap Gebrukna Maning Arane Gofil 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 Bahasa Arab Karena Wong Ken Nene Bili Bisa Ngomong Gofil Akhirnya Ngomong Gaple Siapa Yang Pertama Kali Memulai Gaple Kan Sunan Kali Jaga Untuk Apa Ngajarkan Ajaran Agama Islam Ya Dari Titik Nol Sedurung Anak Apa Apa Ya Kan Anak Garis Lurus Neng Tengah Makan Bakal Gaple Mulane Kosong Kosong Neng Tengah Anak Garis Apa Itu Ketentuan Dulu Yang Dijadikan Oleh Allah Subhanahu Wata Wis Anak Ketentuane Nyen Maka Sedurung Anak Apa Sudah Ada Garis Ketentuan Dari Allah Subhanahu Wata Maka Awal Titik Kosong Kosong Mendapatkan Garis Dari Allah Subhanahu Wata Salah Sawise Kosong Kosong Apa Gus Allah Merintah Neng Salah Sawijin E Makhluk Kelawan Dauweh Nun Wal Kolam Wam Yes Turun Demi Uruk Non Wal Kolam Demi Kolam Wam Yes Turun Apa Apa Kandik Tulis Neng Kolam Fakat Abal Kolam Ashadu Alla Ilaha Il Wa Ashadu Anna Muhammad Ar-Rosu Syahadatin Badik Bunduran Kang Gede Ya kan Makanya Dalam Teori Modern Dunia Ini Terjadi Dari Sebuah Teori Big Bang Big Bang Itu Ledakan Dari Sebuah Bulatan Yang Besar Makanya Kosong Kosong Ya Satu Kosong Bunduran Kang Gede Anda Garis Ketentuan Negosi Allah Neng Nen Masih Kosong Nanti Dari Bulatan Besar Ini Akan Meledak Menjadi Galaksi 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 Planet 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 Cuma Kang Bakal Dibahas Dalam Kehidupan Ajaran Agama Islam Ikuloro Apa Antara Alam Dunia Karo Alam Akhirat Maka Bundre Loro Ning Duur Siji Ning Sor Siji Berarti Satu Satu Cerdas Bakal Lebak Gini Iya Satu Satu Itulah Kehidupan Dunia Kehidupan Akhirat Ganti Sindikandak Kehidupan Dunia Siapa Yang akan Mengisi Dunia Nanti Dua Pasang Manusia Arane Bapak Adam Karo Ibu Hawa Dari 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 Alam Dunia Anak Garis Ketentuan Gusti Allah Diisi Sejodoh Bapak Adam Karo Ibu Hawa Dari Satu Satu Dua Iya Kan Alam Dunia Kan Ganti Alam Akhirat Bapak Dari Bapak Adam Karo Ibu Hawa Akhirat Begitu Bapak Adam Karo Ibu Hawa Untuk Menyesatkan Anak Putu Adam Aja Sampai Balik Meng Suarga Akhirnya Mudun Makhluk Sijim Sapa Iblis Maka Alam Dunia Anak Teluh Sapa Bapak Adam Ibu Hawa Karo Iblis Maka Dina Bitu Benjang Bakal Dibagi Teluh Loro Dinane Bapak Adam Loro Dinane Ibu Hawa Loro Dinane Iblis Siji Dina Rebutan Maka Ini Jawa Bakal Warapan Apa Ya Ditung Dikit Warapan Ajatan Tanggal Kun Aja Tanggal Kun Balung Nenem Apa Sijial Alangan Ya Kan Balung Semulas Ya Pada Alangan Oh Berarti Baka Balung Nenem Beli Kena Dinggo Ya Dudu Beli Kena Dinggo Anak Pak Pak Kapan Baka Gawir Ajak Balung Nenem Oh Nen Baka Beli Ngerti Meneng Gawir Uwad Iya Karena Dina Iku dibagi Itu Loro Dinane Bapak Adam Loro Dinane Ibu Hawa Loro Dinane Ible Sing Siji Kang Gerbu Terbutan Makanya Ilmu Hitung Hitungan Ya Kan Harapan Mangkat Kapan Mangkat Ya Kin Bulan Surah Baka Bulan Surah Mangkat Bloli Ngetan Kenapa Karena Jati Ngarange Sebelah Wetan Surah Balam Mulut Sili Mulut Jumat Dilawal Jumat Dilakhir Anak Neneng Kulon Sawalka Pitra Yagong Anan Neneng Lor Monon Menenewa Yagat Pengantin Bulan Surah Umay Madep Ngetan Bloli Mangkat Ngetan Bobok Jendela Ilo Kekin Maning Ya Ya Kena Ya Beli Pak Mas So Laha Ya Jadi Ternyata Ketika Kulon Bancar Ngan Sami Ya Kon Kan Jaga Gable Kuk Gawene Sunan Kali Jaga Untuk Menyebarkan Ajaran Agama Selamatkan Alam Dunia Isini Teluk Bapak Adam Ibu Hawa Iblis Priven Supaya Selamat Saking Goda Iblis Patang Perkara Keng Bakal Nyalam Takkan Makan Alam Dunia Baka Pengen Selamat Gopek Kana Keng Papat Apa Syari Ak Torikot Hake Kak Lan Marifat Makan Satu Empat Kuhn Keng Bakal Nyalam Keng Menusa Syari Ati Keng Keng Apa Syari Atiku Syahadat Sholat Zakat Puasa Haji Anap Ira Lima Berarti Satu Lima Torikot Itu Belajar Untuk Percaya Yakin Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Aman Tubillahi Wa malaikatihi Wa kutubihi Warusuh Warusulih Ngandel Karo Gusti Allongan Del Karo Malekate Gusti Allongan Del Karo Kitabe Gusti Allongan Del Karo Utusane Gusti Ngandel Karo Pastene Gusti Allongan Del Karo Dina Akhir Makane Satu Enam Oh Berarti Mekonon Itu Cara Wong tua Kulaklan Panjod Dengan Sami Nyebarkan Ajaran Agama Islam Sakane Islame Adem Islame Ayem Islame Tentrem Lamun Wong Wong Bengin Metune Zaman Sekin Karakaya Dikarani Kapir Mbu Apa Hak Ya Yang Zaman Kiyai Khudori Kiyai Khudori Wilayah Magelang Mana Neng Desa Terjadi Konflik Besar Karena Kuwuneku Oli Dana Pelelangan Sawah Ya Desa Oli Duit Masyarakat Masyarakat Duit Kuwuneku Enak Masjid Desa Kinki Masjid Barang Barang Sebagian Sebagian Masyarakat Teman Ya Hari Duit Enak Metuku Gamelan Kang Ngibur Masyarakat Supaya Masyarakat Bersatu Akhir Urusan Rombongan Gamelan Kalau Rombongan Panitia Masjid Karena Urusan 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 Kubuneku Bilih Bisa Nangani Jadi Enak Sekian Ayo Marak Kiyai Siapa Kiyai Khudori Tergantung Keputusannya Kiyai Khudori Setuju Dari Panitia Masjid Setuju Yang Pengen Gamelan Setuju Akhir Mangkat Barang Bang Kiyai Ya Kandam Mengkondon Dari Pribun Kiyai Ya Wiss Bakal Mengkondon Enaknya Duit Dibagi Loro Separoh Nga Masjid Endah Kurang Kekong Kekong Loro Dewek Separoh Maning Gautuku Gamelan Barang Jari Tuku Gamelan Kiyai Separoh Kurang Duit Kiyai Ya Kone Yang Gera Ketuku Masalah Anak Gamelan Seset Regane Murah Lamun Bila Gage Dibayari Kiki Konen Akhirnya Kiyai Kudori Memutuskan Yawis Bakal Mengkondon Mah Kok Gawai Masjid Kok Gampang Jadi Kian Duit Kanggo Tuku Gamelan Lagi Lamun Lamun Mutus Akane Zaman Sekin Viral Kini Medsos Iya Kenapa Anak Kiyai Duit Kanggo Gawai Masjid Malah Ditokok Gamelan Akhirnya Panitia Masjid Protes Kenapa Duit Di Tokok Kaken Gamelan Kiyai Jawab Ya bukankah Masjid itu Diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Jawab Kiyai Khuduri Ya Mekonon Ya Karena Sampian Gawai Masjid Di 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 Gusti Allah Di Perintah Gusti Allah Engkoga Gusti Allah Melu Mikir Akan Maksud Ya Kan Anak Perintah Gusti Allah Kongkong Sodako Jari Kanggo Kanggo Masjid Yang langkah Perintah Gusti Allah Sodako Jari Konggo Tuku Gamelan Gusti Kau Nanti Iya Terus Beribin Gusti Masjid Bisa Tapi Masjid Itu Butuh Yang Paling Penting Itu Bagaimana Masyarakat Ini Bersatu Masyarakat Ini Berpadu Saling Bantu Membantu Satu Sama Yang Lainnya Kalau Masyarakat Kulalan Panjadangan Sami Akur Sedulur Akur Tangga Batur Sekalipun Tidak Punya Masjid Itu Tidak Akan Menghalangi Syariat Ajaran Agama Islam Kenapa Karena Masih Bisa Sholat Masih Bisa Sholat Masih Kurang Dalam Ditutup Kau Sholat Berjahat Tapi Ternyata Wah Begitu Kejadian Mengonon Wah Sejogja Semagelang Rungu KB Ternyata Agama Islam Kejibat Kenapa Karena Mereka Lebih Mementingkan Bagaimana Akur Sedulur Akur Karo Tangga Batur Orang Islam Berani Mengorbankan Kepentingannya Untuk Membuat Tempat Ibadah Hanya Untuk Tuku Gamel Gamelan Akhirnya As Mementingkan Akhir Akhirnya Ngurung Sampai Seneng Gamelan Pada Patungan Nyumbang Gawek Masjid Akhirnya Begitu Gamelan Ditanggap Separuh Bayarannya Masjid Ngurung Sampai Ngurung Ngerasa Seneng Akhirnya Gelem Merewangi Masjid Malah Peragat Latihan Gamelan Melo Sholat Akhirnya Masjid bisa jadi lebih cepat dan lebih bagus cobalah munjaman sekian dia ini model makanan di kafir-kafirakan kenapa? karena lebih membela gamelan kita besing baturan kalau rombongan Culek, Bapak Ino, Sukawijaya jadi dia rani kiai karpedewik dahu baturan iya dan apa maknanya ketika seorang kiai kodori justru membela uang tuku gamelan ketimbang gawe masjid dan itu terjadi, terjadi dimana? di wilayah Magelang ya kan? terus akhirnya akhirnya kiai kudori dawoko, delengan asalnya tuku gamelan akhirnya masjid bisa lamun pada waktu kuen maksa digawe masjid justru masjid akan menjadi monumen kebencian untuk orang-orang pecinta gamelan ya kenapa? pasti sesek karena duitnya dikakkan di masjid akhirnya beli sida tuku gamelan setiap delen masjid kun apa? ngrundel di hatiku gara-gara masjid kini orang sida tuku gamelan ya maksudnya apa? maksudnya gula-gula lam panjengan sami toleransi di dalam kehidupan gula lam panjengan sami itulah yang akan menjadikan gula lam panjengan sami damai kenapa? karena seberapapun hebat ibadah gula lam panjengan sami ketika jaga tebeli damai ketika jaga tebeli adem ketika jaga tebeli ayam ketika jaga tebeli tentrem susah engkau akan melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala enak aja suwe-swe masalahnya masandiwari aku kan labu enak setengah lakon iya mau wawan durung dudarudari acan Belanda ini wis marian iya iya bener kan prakat kan Belanda panjing mengjorok abe kelambi dikukut dikukut belanda metu beli ngenggo kelambi waktu wis jam pabat luwi ya akhirnya ya pintri sutradara baik baka pengen ditutup akan ya nanggap maning gue juga same bro ya gak boleh ditutup orang orang tertutup akan supaya apa supaya ngundang maning ya alhamdulillah jadi ya apa ya itulah ketika kulaklan panja dengan same belajar belajar ngandel belajar percaya belajar yakin Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang menjadi profesimu ketika yang kamu cari adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah barokah di dalam hidup maka jadilah orang-orang yang ikhlas ikhlas sepat tentu bayarannya lebih tinggi tapi profesional sepat profesional 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 ya jadi meruat mana terima bon meni terima bon tidak profesional yang hebat itu profesional profesionalitas ya iya ya bakal bisa menerima panjalan meneh ya maka teh meneh kumadu meneh kanannya rada gede ya geboge mana ya kan ruwet ginki jadi orang-orang yang profesional orang-orang ikhlas itu adalah orang-orang yang profe profesional jadi profesional profesional itu bahasa arabe ikhlas jadi orang yang ikhlas itu adalah orang yang hebat kenapa karena dia akan mendapatkan jatah bayaran di atas rata-rata siapa adalah orang-orang yang profe profesional dia bakal beli profesional bayaran paduan baik makanya jadilah orang yang profesional pengendang-pengendal profesional penggambang-penggambang profesional tukang gong tukang gong profe profesional termasuk tukang intip profesional ya tukang shoting tukang intip ya iya tugas dia bagaimana mengambil gambar yang cakep kan kira-kira yang bening kira-kira gambarnya bening makanya punten yang beli pati bening dikliwak di kamera iya 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 sopati nana kamera ngelatih ini yang bening-bening bakal beli pati bening ya kliwak nyanyem di liwat-liwat beli pati bening shotingan iya iya apa ya akan menjadi hebat itu adalah profe profesional jadi dalang-dalang yang profe profesional apa yang kita cari Ridho Allah subhanahu wa ta'ala ketika engkau mempunyai kultus untuk menjadi orang yang profesional dengan mencari Ridho Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kamu akan terangkat di atas rata-rata kehidupan Hai tapi bakasin dikejar-kejar duit durung tutup wisake sini ngiti Akesin yupa tani strok buka tuleng ngantel mah saweran kukut dewek olikian semana buang sepirang-pirang eka main tilep di kantongi kayak mau awan ya nabah ngantongi kak semenang goyatime kak ya tiyakana temuan pengantin sunat kak ada sok di tenana sini lho dia ada manusia-manusia setega-setega itu aja maning guna ndike batur ndike yatin kolu ndike siapa baik kolus yang penting tadi duit sehingga huri pemenusa-menusa wal-wal kedual ora ula ora kadal ora watu ora trengkal ora ganjel ora jengkal baka manjing batang munine halal diin golongan manusia plok-plok caplok ora ula ora kodok Iya ora dingklik ora jengkok baka nebolongan pengennya masih orang ngerem-ngerem aja nih Iya jadi ketika sudah terjebak di dalam dunia materialistis apapun dan siapapun profesinya dia akan hancur di dalam kehidupan tapi orang-orang yang mencari Ridho Allah subhanahu wa ta'ala jadi apapun dirimu harap dari MC harap dari penyanyi harap dari penggambang harap dari penyuling harap dari petani harap dari pelayan ketika yang kamu cari adalah kehidupan yang aman kehidupan yang damai kehidupan yang tentram kehidupan yang mendapatkan Ridho Allah subhanahu wa ta'ala engkau akan meraih kesuksesan dan ketenangan di dalam hidup tapi begitu gulaklan panjangan sami tidak seperti itu engkau akan dikejar-kejar oleh dosa-dosamu sendiri di dalam kehidupan ya iya apa maning bakawis mulai nilap saweran celingak-celingok-celingok kalau si muru kita tukar baik kalau nene iya neng muru si bocak kunin kita nilap akhirnya tukar ketika tukar akhirnya membuat fitnah laporan menek laporan menek laporan menek maka terjadi apa kekacauan di dalam grup manapun gara-gara apa gara-gara tidak profe profesional maka profesionalitas itu adalah sebuah kenisayaan hidup harus profe profesional ya ada pun ini takdir dari Allah ya pasti khoiruhu wa syaruhu minallah bagus blesak ya tutuh saking gusti Allah maka saking gusti Allah mah pasti bagus khoiruhu wa syaruhu itu dalam pikiran manusia sing bagus ya sing gusti Allah sing blesak ya dari manusia itu sendiri kenapa karena Allah Allah memberikan pasti yang terbaik cuman pelajarannya kan makonon bagus atau wablesa kun ku sing gusti Allah nggak bisa kalau Allah ngasih pasti baik tapi dalam pikiran manusia durung tentu baik contoh contoh aja kan contoh ya contohnya ada wong tandur nggak sawah lagi nyawa kinkitandur menjaluk dongang nih yae yae jaluk pendongan nih kira-kira panenek kita ki bagus akhirnya dipayi dongang nih yae cek gonggong wacah solawat pingsewu ngwal benging wacah solawat sampai tekang telung bulan lawase jelang batang bulan kari panenek baik ternyata pari ini tiklak sampai beli tadi gagal panen kini rezeki tak beli rezeki tak beli beli secara akale menusa loh kok akale menusa kan wong wadun kan wacah solawat baenggal bengi tapi kenapa panenek gagal karena gusti Allah e kuweruh kenapa karena ternyata lakinen jangjeni rangda engkau baka panen tekawin akhirnya panen beli tadiki rezeki tak beli rezeki karena lakini beli sidak awal awalnya menduga ini adalah seru mino mino Allah padahal itu juga kebaik kebaikan jadi apa yang Allah kasih itu adalah kebaikan cuma dalam pemikiran manusia bisa jadi itu dianggap tidak baik dianggap tidak dianggap tidak dianggap tidak dianggap tidak dianggap tidak berapa satu juta dolar akhirnya ya sukawijaya singwan antara mengkat mengbandara kerta jadi kenapa arep menjokot duit ya karena ini singapura tidak ada yang saya akhirnya menumpak grab mengbandar bandara begitu numpak grab lagi enak-enak numpak grab ban kempis jes ini tengah dalan ngapa-ngapa-ngapa-ngapa-ngapa-ngapa-ngapa nyandar ganti ban ternyata ban serepe bocor maning sehingga pesawat tujuan Singapura langsung mangkat singoli tender ketinggalan beli sidak oli duit satu juta dolar Dolar, rejeki tak belai. Rejeki tak belai. Beli maning. Ya kenapa? Karena beli sidak oleh duit. Akhirnya karena ngerasa kebelahin, supir grep ditampaki. Ya kan, kenapa? Karena kebelahin, 1 juta dolar. Begitu praga ditampaki supir grep ginki, karena wispegel, akhirnya dodok, ngeleng hape. Begitu ngeleng hape, britannik facebook, britannik dektik, britannik kompas, ternyata pesawat nomor sekian, dengan tujuan Singapur, jatuh di tengah-tengah lautan. Jadi kempesnya ban ke rejeki tak belai. Reja? Rejeki. Kenapa? Lamun beli kempes, numpak kapal, singgadangnya. Nyemplung. Makanya apa? Makanya jangan pernah salah sangka kepada Allah SWT. lakukan segala sesuatunya. Lillahi ta'ala. Nanti Allah yang akan membayar itu semuanya. Yakin. Oh, nanti? Iya. Iya, cuman bisa jadwal-doh. Ketika Allah yang membayar, hidupmu tidak akan pernah susah. Seluruhnya adem. Hadirkah? Oli ngaturai gusti. Allah. Wis aja ngangkal-ngangkal. Wis jadi penggampang-penggampang. Ngapai sing bener. Oli saweran, alhamdulillah. Laka saweran, kader bayaran. Kan jejek. Kan jejek. Kan jejek. Ya, ya bu. Bukat wistiboni dikit. Maunak. Ya, tapi alhamdulillah. Tapi muga-mugia kulaklan panjadangan sami. Seniman-seniman sedaya sadar. Ternyata apapun profesinya, asal tujuan kulaklan panjadangan sami, menuju ridho Allah SWT. InsyaAllah barokah uribe kulaklan panjadangan sami. Amin. Ya rabbal. Alamin. Kurang langkungai semantun. Wawon saking kulaknya wun agung ini pun bangapun ten. Bilih wun ten kelepatan atau nabi kekurangan saking ungkapan kulak. Awit awal sampai tekang akhir. Kulaknya wun agung ini pun bangapun ten. Bilail hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulaknya wabarakatuh.